Hai hai guys welcome back to bimbas judul youtube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kan kabarnya baik-baik saja dan juga puasanya lancar ya guys karena hari ini kita lanjut lagi nih untuk mainin game Lightyear Frontier nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like-nya guys oke nah langsung aja kita naik ke atas make-nya kita ya guys dan jangan lupa kita mesti isi dulu air kita nice ya Nah mungkin kalian kalau ada yang ngikutin ya di gameplay kemarin kita udah upgrade ya guys untuk persenjataan kita jadi makanya disini batu yang ada air ya kita hancurkan dan bisa membuat kolam di sini ya guys jadi mempermudah hidup kita Oh ya di sini juga ada beberapa polyberry seeds ya guys ini bisa kita kumpulkan biar kita bisa bikin apa ya tempat panen yang lebih banyak gitu ya bentar-bentar oke butuh bikin folder sih nah ini butuh plant oil dan plant fiber ya Oke ini kita ada 18 di sini dan kita perlu bikin banyak folder ya guys Oke kita bikin enam aja langsung biar sekali buat bahan yang besok ya oke taruh lagi nah seperti itu juga kita punya noxio spot ya guys ini ada di episode yang lalu dimana ada tanaman beracun yang tiba-tiba turun dari langit gitu ya isinya noxio spot ini sini ini buat sementara masih gua bawa-bawa dulu gitu ya guys Oke ini juga biar gua bisa ngembil item baru lagi nanti insufficient space capacity oke kalau begitu nah kita cek dulu kebun kita ya kan polyberry ini semua udah kita siram ya guys jadi udah tinggal tunggu-tumbuh aja besoknya dan bentar-bentar nah ini dia nih guys yang gua bilang noxio sweet ya harus kita langsung remove ya daripada dia bikin racun di sekitar kita nah masih ada eh sisanya Oh ya Halo ini teman kita ya kita feed aja dulu nah dia akan ngasih kita item ya guys hehehe very nice kita jalan-jalan dulu ya guys menikmati pagi hari ya oke nih ada lagi teman kecil kita Hai hai hahaha so lovely oke ada lagi nah di sebelah sana ada lagi satu lagi ya guys jadi kita setiap hari harus ngasih makan mereka ya paling nggak tiga kali ya tidak binatang di sini halo nah itu jadi baru satu next doang nih kita harus tiga ada tiga next sebenarnya tersebar di area ini oke kita ambil dulu polyberry seeds nah berikutnya kita disuruh bikin merchant dog ya guys makanya di episode yang lalu sengaja gua nggak langsung bikinin biar kalian bisa lihat ya guys dan sih ada sembler ya bentar ini kita perlukan ya guys merchant landing ah dia butuh bahan baku yang baru ya guys itu batu ruby kalau nggak salah dan batu tersebut kita bisa ambil dari area atas ini ya guys ini area baru yang kemarin yang baru kita unlock kita unlocknya dengan cara membersihkan tempat ini dari racun yang warnanya pink gitu ya pink ungu Hai haa apa ini wadab Rebech wuuh oke kita dapat tanaman baru lagi hahaha oke so happy bisa jadi punya tanaman baru ya Rabage sebenarnya cabbage ya itu namanya harusnya cabbage cuman karena di warna yang merah atau red jadinya Rebech gitu ya hahaha itu teori gua aja sih guys hehehe oke sini ada besi-besian ya guys dan ini adalah bangunan alien apa itu apa bisa dikasih makan oh oh gimana cara kasih makannya mereka bentar kita kasih makan dari sini aja kali ya oh Znog Ness dia butuhin nice powder guys dia nggak terima makanan biasa aduh agak-agak itu ya eksklusif dia nah oh bentar guys di atas sini juga ada item yang bisa kita ambil oke bisa lewat sini nggak wow oke can we go to no haha hahaha oke get up please oke berarti nggak bisa guys ha strange walk and life oke kita nggak bisa naik ke atas ya guys dengan mag kita soalnya mag kita kan kakinya nggak nggak kecil ya gede banget itu eh bentar kita coba naik dulu ke atas nah seperti ini baru kita bisa naik ke atas strange walk oke curious object oke mari kita pelajari dulu ya guys nah kita juga ada lampu di sini ada bushes oke nice plant fiber and eggs what do we have oh ini nggak bisa diapain kah no ammo nggak bisa di scan juga I wonder ini keluar apa ya oke lah kalau begitu banyak sekali misteri di tempat ini ya guys berikutnya strange walk ok oke, ya oke i can't wait to analyze oke so like we got go down again all right bentar guys kita coba masuk ke dalam sini oke ada jamur Terang sih harusnya Wow Look at that guys Wow So fascinating Ini ada buah yang bisa kita ambil Oke Sepertinya susah buat kita ambil Naik dulu ya guys Nah ini dia nih Bug fosil Gimana cara ngambil ya Apa kita gak punya alat ya Buat ngambil ya Bentar gue getok aja kali ya Oke nice Oh ya kita mesti klik kanan Nih begini kita bawa Fosilnya Oke ngerti gue sekarang Juga ada red color flower Oke Ohoho nice Dan ini mesti kalau kita mau bawa ya Mesti didorong kayak gini guys Tuh Agak merepotkan sih Oke Baiklah Kita masuk lagi ke dalam Ternyata lucu juga ya Oke Kita naik lagi ke atas sini Hop Nah Kita analisa Oke Mushroom Oh bisa dihancurin juga mushroom ya Jadi plant fiber Kita kumpulin aja disini Set Nanti kita bawa Ini juga nih Biar gak lupa Sah Oke Ada strange rock lagi Nice Fine katanya Dan ini bikin gue penasaran dong buah ini Ya Ini kalau kita bisa tanam di rumah kita World be great sih Oke yuk kita bawa dulu ini Kita bawa keluar Oke Ya ini udah evening ya guys Udah sore sebenernya Tapi gapapa Rumah kita deket soalnya disini Tinggal turun aja ya Nah ini kita taruh Laik dulu Oke Iya bisa kita bawa Oke Bug fossil resource discovered Nice Kita coba jalan lagi ke daerah sebelah kanannya ya guys Coba tau ada resource lain Apa nih Oh Cuma burung-burung liar saja Ah There you are Kita ini mesti turun Oke Gue juga penasaran teknologi Apa yang bisa kita unlock Dari strange rock ini Oke Fascinating discovery Pintunya belum bisa dibuka ya guys Gue juga masih cari cara Gimana cara bukanya Coba ke daerah sini Ada sesuatu kah Looks like there's nothing here Iya gak ada apa-apa sih Oke Ada sebuah sarang disitu Kita cek dulu sarangnya Nah itu dia Batu merah yang kita perlukan Aduh Ini nice folder lagi butuhnya Spikeshow required Here we go ya guys Ini dia The red crystal Let's do this Kita hancurkan dulu Nah Lumayan Red crystal kita ada 3 Sedangkan untuk bikin Bikin ini butuhnya Oh Udah cukup guys Oke Nice 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 Berarti besok pagi bisa nih ya Ini wancurin aja Lumayan Kelen fiber ya kan He Oke Aduh Jangan nyangkut dong Jangan nyangkut dong Iya Oke Oke Water too deep Hati-hati Oke Kita kesana dulu Butuh batu merah Hey How do we get there man Oh Dari sini Hah Apa ini Geot shorts Oke Geot shorts Apa yang harus kita lakukan dengan shorts ini Oke Kita coba telusuri lagi guys Tempat ini Iya Aduh Apa tuh Nyangkut sih Tiba-tiba Nyangkut Oke Ada jalur-jalur tersembunyi kah Nggak ya guys Jangan kesana Jatuh ke laut Kita nggak bisa angkatnya ini Motor Eh motor apa Macknya Oh Udah sampai sini Baiklah Udah nggak ada apa-apa lagi ya guys Kita coba pulang aja Kalau gitu Guys Disini nggak Rabbits lagi Wahaha Bisa nih kita Tanam Rabbits lagi nih Wow Very nice Dan disana Ada batu merah lagi Pas kita mau pulang ya Tiba-tiba Jadi kayak Unlock gitu ya Nah Gitu dong Iya loh Ini kan arah pulang kan Jadi banyak Crystal ya Oke Let's go Iya Hancurkan Semua Nah Kalau kayak gini Kita punya cukup Crystal ya Oke Kita turun sini Oh Aluminium Akan banyak penggunaannya Ini nanti Oke Ambil-ambilin aja Nice Ini kayaknya Bukan arah rumah Kita deh guys Looks different ya Iya loh guys Bukan rumah kita nih Arah sini Coba Pincap map Iya bener deh Oke Kita belum pernah Jelajah jauh Sampai kesana Sebenernya Baiklah Kalau begitu Kita jalan dulu Balik ke rumah Waduh Kita gak tidur nih Hari ini ya guys Ini udah kita kasih Makanan Oke Gue ngerti Berarti kita Mesti bikin Makanan Lebih banyak lagi nih Jadi Kita butuh Sembilan Apa Nice powder Dan juga Sembilan Simple powder ya guys Baiklah Kalau begitu Jadi disini Kita perlu bikin lagi Oke Oven Kita perlu oven Yang banyak Mana oven Oven Strange box Small fan Ah ini dia Iya Oh udah masuk Ke hari berikutnya guys The meadows Oke Resource boost Boostnya cuman sedikit Jadinya Begitu ya Jadi kalau kalian pengen Dapet banyak Mineral Atau resource Kalian mesti kasih makan dulu Habitat yang ada disini Hei I know We did a good job right Kayu Batu Dan Hijau Hijau Oke Kayu Batu Ini kita taruh sini dulu Holyberry Juga Biar gak kepenuhan Oven Iya Iya Gue tau Kita mau bikin oven lagi Soalnya disini Biar kapasitas production Kita Semakin Banyak Nah Seperti itu Nice Sekarang kita punya tempat Buat bikin makanan Jadi ada tiga Tapi kalau menurut gue Jadi kagak guna sih Hahaha Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tenang aja Kita punya banyak sekali Plant fiber disini Kita akan bikin Plant oil lagi Yang banyak Ini juga Ini Polyberry ya Kalau ini Polyberry Oke Polyberry Nah Jadi mesin ini akan Bekerja Sesuai Keinginan kita Wow Kita udah dapet bibit Untuk red color Flower Sprout Oke This is world Big red right Noxious pot ini Buat apa ya Rebate shit Wow Oke Kita taruh dulu deh Nah Berikutnya Kita bikin Yang kita mau bikin Sebelumnya Merchant landing Oke Butuh aluminium juga sedikit Empat ya Kita butuh empat Iya Sudah cukup Yuk Yuk Mari kita Let's go Ke bagian sini Oke Merchant landing This is Dona big Wait Oke Jangan terlalu mepet Gue pengennya dia Agak Sini-nya dikit Oke Oke Bilih dikit Dan Here we go Lalu kita taruh Itemnya Nice Wow Wait for the merchant To arrive Oke Where's that Merchant Gak ada tanda-tanda Merchant bakal dateng Si I think we just Have to wait Oke Nah Oh ya ini Udah pada bisa dipanen Cuy Mari panen dulu Hahaha Yoyoy Mantap banget ini Merchant arriving Oh There you go Merchant Hello merchant Bentar Ini gue bercihin dulu ya Hehehe Look at that The merchant guy Oke Kita coba ajak ngobrol dulu ya Lalas agri Mechanical Take a look So Oke Kita bisa beli Macem-macem Ada vintage Windshield Seharga 10 dollar Parasol Oh Green tree sprout Wah Kita bisa beli bibitnya langsung guys Vintage engine Vintage legs Hmm Hollow stone Apa ini Oke Kita bisa bikin Garden Dan ada carp Hmm Dekoratif doang sih Bench Burlap sack Oke Oke Kita coba jual Apa yang kita bisa jual ya guys Dan ini harinya 1 dollar Hmm Yang mahal Polyberry Polyberry nih Bisa kita jual dengan mahal Plain oil Oke Bug fossil Mahal ya Oke Tapi buat sekarang kayaknya Gue belum perlu jual-jual terlalu banyak sih Paling ini Kita jual berapa Wah Tapi emang mahal banget Satunya ya 45 Polyberry Cuy Hmm Jual 30 deh Wow Wow Oke Let's go Coba kita confirm Oke Kita tuh mau bikin 4 plot ya 4 dikali 9 Palingnya kita butuh 36 Ya 36 kita butuhnya Harganya juga gak mahal Jadi kita langsung beli aja 36 Jadi kita bisa tanam rabbit ya Habis ini Terus untuk color flower Wow Ini juga penting nih Color flower Sprout Mungkin kita bikinnya cuma dikit aja kali ya Soalnya kan ini buat warna gitu ya 18 aja dulu ya Oke confirm Deal Deal and Parasol Oke Boleh Dan ada Wait seat Oke Kita bisa bercocok tanam banyak Macem ini langsung Oke ini kita ambil 36 juga ya Oke Dan apalagi ya Mungkin untuk decoration Decoration A bench Will be great Burlap sec Oke boleh Oke kita beli semua Decorationnya 3 sprout I think Kita beli 5 aja Nice choice Well Thank you Thanks for playing Jadi Gameplay kita sebenarnya Gak begitu panjang ya guys Sampai kita bisa trading sama Merchant disini Tapi tenang aja ya Kita masih bisa Mainin game ini Lebih jauh lagi Soalnya masih banyak tempat Yang bisa kita kunjungin Nah Kita udah unlock Pine Hacks Ya Sama ini ada beberapa Tanda tanya Sebenarnya masih bisa kita unlock ya guys Tapi gak apa-apa Kita bakal jalan-jalan Dan kita akan tanam-tanam Lebih banyak lagi ya guys Oke Oke disini Gue rencananya mau bikin lagi sih Disebelah sininya Berarti kita hancurkan dulu Oke kita bersihin dulu Iya Ini juga Clean fiber ya Oke Let's go Oh ya Ini belum gue Kasih bibit lagi ya guys Oke Gue kepikiran sesuatu Kita bikin small plot aja dulu disini Oke Snap mode Oke Kalau kita gak pake snap mode Kita bisa Bikin ini Jauh lebih deket lagi Oke Kita mau bikin yang sama Jadi nempel banget ya pokoknya Kita gak susahan juga Buat nyiramnya tuh jadi berdekatan Oke C'mon 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 Dikit lagi Iya Gue harus nempel banget Hahaha Oke Plant fiber Again Iya Plant fibernya kurang Don't worry You get plenty We get plenty Merchant departing Oke Thank you merchant Bye bye merchant Kita langsung terbang ya Wow So hurry Oke Yeah Nice Hahaha Oke Iya Segini harusnya udah cukup ya C'mon Oke Alright Nah Udah cukup Langsung kita taruh lagi disini Add to the max Add to the max Haha Oke Kita pake Alat ini ya Penembak biji-bijian kita Oke Kita akan mulai Set 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 Oh cuman bisa di satu plot ya Nice shooting Oke Lagi Lagi Boom Polyberry Ini Bisa Kita ganti gak ya Ganti peluru ya gitu Maksud gue Bentar Change ammo Tool action Ganti ammo gimana ya Ganti ammo gimana ya Oh oh Jet Q No 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 That's not what I mean Inventory Bukan di drop Oke Mesti satu-satu deh Kalo kayak gini Gue gak tau cara Mindahinnya guys Bentar Bentar Kita lakukan secara manual dulu deh Nah Kalo gitu kan Langsung dia Pake bibit yang merah Sekarang Boom Nice shot Yay Me too Nice Oke Sate kita Siram-siram Oke Nicely done Oke Ya bagian sini Oke Nice Itu masih bisa di upgrade lagi sih Sebenernya sistem penyiraman kita guys Siram-siram Sampai habis dong Tenang Disini ada sebuah pond Kita ambil airnya dari sini Nicely done Siram lagi Sebelum Jadi keesokan harinya guys ya Pokoknya kita siram aja dulu semuanya Oke Sebelah sini tadi belum ya Oke Oke Sudah semuanya ya guys Dan berikutnya kita baru deh Bikin apa yang kita harus bikin Oke Butuh kotak Khusus untuk bibit Sekarang Berlapsek Three sex made of the finest fabric Oh Oke Ini bisakah kita taruh Kita taruh-naruh bibit mungkin Taruh sini ke wajah guys Oke Oh iya bisa guys Kita bisa taruh bibit-bibit kita disini Kalau gitu ya Kan mempermudah hidup kita Oke Untuk bibit Yang ini nih Yang dari wet Mungkin besok aja baru kita tanam ya guys Weper bibitan kita taruh sini dulu semua Oke Bibit wet dan juga red color Flower sprout ya Nanti kita baru urusin lagi Oke Kita perlu bikin makanan Untuk teman-teman kita lagi ya guys Jadi ini berarti Sekali bikin harus Sembilan Confirm Berikutnya Nice fodder Ini pake polyberry oil Oh There you are Polyberry oil Oke Kita bikin Polyberry Oke Sembilan aja Besok kita akan kasih makan Para kaum dua alpha Oke Oil-oilan kita taruh sini Oil-oil Every oil Right here Terus untuk bebatuan Taruh sini Dan kayu boleh Oke Dan juga Hasil tani mungkin ya Hasil tani juga kita mesti pikirin Kita taruh dimana Hasil taninya Oke Untuk sementara Disini semua Ini butuh kayu Oke Kayu kita habis ya Hasil tani Kita taruh sini Oke Oke 12 Sama bug fosil Bug fosil kita taruh sini dulu deh Gue gak ngerti sih ini buat apaan Oke Nice Mungkin saatnya kita tidur Untuk sekarang Oke Slip Nah Yoi Hari ketujuh Wow Can't wait to see Ha Yeah I know And here you go guys The Rebage Wow Oke Yes Dapet Rebage deh sekarang Tadi kan kita cuma dapet bibit ya doang Nah sekarang Rebagenya bisa kita jadikan oil juga harusnya Wow Oke Udah mantap sih ini Ambil lagi Rebage 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 Oke berikutnya Polyberry Nice Nah ini kayaknya nanti gue bakalan ngerombak susunan dari rumah kita ya guys Bentar Ambil dulu semuanya Panennya gak bisa lebih cepet apa ya Gue juga pengennya lebih cepet sih guys Nah bibit kita kasih dulu ya guys bibitnya Cuma aja Kalau lagi hujan kayak gini enak Mau nanam apa juga cepet jadinya Nah Seperti itu Terus kita taruh deh bibitnya Oh udah abis ya bibitnya ya Oke ngepas Oke merchant is arriving Tapi world is great Ya ada yang kurang Nah Hahaha Very nice Ya Oke Mungkin kita bisa jual polyberry dulu ya guys Kalau ini hasil tani kita Taruh sini dulu Si Rebage Atau langsung kita jadikan oil saja si Rebage ini Nah bener kan Kita bikin Eh salah Rebage oil Semuanya kita bikin Rebage oil Oke Nah ini kita jual polyberrynya saja Oke let's see Ada barang baru apa lagi pak I bet I have just the thing you need Yes I know Polyberry Kita jual semuanya 1600 ya guys Beuh Hahaha Wow Aeroside Dia gak punya tanaman baru ya guys Multiple aeroside Ya boleh lah Oke Nice Udah gue beli semuanya I think touch it ya guys Bentar 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 Kemarin kita beli cuma sedikit ya Cuma di 18 Kita beli 18 lagi deh Sebalik Oke Yah gak bisa beli sebanyak itu Hahaha Oke Nice doing business with you too Girl Oke Disini Mau gak mau kita bikin disebelahnya sih ini Bentar ini agak mengganggu ya Semuanya di sini Kita hajurkan dulu Hohohoho Kita bikin tanah pertanian baru Iya Tanah pertanian baru Sebelah sini Nah Kita gak mau Snap Ya We don't want any snap Soalnya kita pengen Mepet bikin deh Oke Oke Come on come on Mepet ya Hahaha Here we go Jangan pake snap Kita pasang lagi Ini kebun kita Makin gede deh Hahaha Nah seperti itu ya guys Dan ini semua Butuh wood Dan plant fiber Plant fiber kurang Oke No worries Ini bisa kita hancurkan juga Ya ada temen kita tuh disana Jadi kasih makan dulu nih Fit Halo temen kecil Oke Very well Oke disini masih ada banyak sekali Perkayuan duniawi Oke Meadows Mari kita hancurkan The large green tree Oh Apa nih Heartwood Oh Kalo pohon tua begini Dapetnya heartwood Bagus deh kalo gitu Masih banyak resources yang bisa kita Hehehe Ambil-ambil gitu Wow Oke Nice Yellow tree sprout Baru lagi Wah Hahaha Masih banyak guys Yang bisa kita unlock Di game ini Memang dibilang MC Masih demo Ya Tapi Banyak banget hal yang bisa kita lakukan Masih Ini potong lagi Potong lagi Nice Hohoho Oke Sudah berapa Kita butuhnya 8x8 64 kayu Harusnya Eh Masih kurang Segini Kita butuh 64 Kita gundulin aja Bagian sini Nice 64 kayu Itu Angka yang sangat besar Sih Jadi kita harus Sabar-sabar dulu ya guys Kita hancurin dulu Pohon-pohon disini Dapat tau Dapet bibit lagi Oke guys Kita udah dapet Bahan-bahannya Jadi langsung Ayo kita pasang Apa nih Blocked Oh why It's blocked Eh Bentar-bentar Kok malah gue keluar Oke Ini jadi keblokir Berarti kita ke recycling mode Kadang-kadang suka gitu guys Nggak mau langsung Ditimpa dianya Build mode lagi Oke Oke Mungkin ada beda Tidak Kita lihat Oke Jangan Worry We can make it As always Oke Langsung jadikan Bikin lagi Perlahan aja Ya guys Sama juga lagi puasa Ya kan Tidak Mundur lagi Bikin lagi Oke Let's do this Again Oh very nice and lovely Yeay Kita udah bisa tanam Weat ya buat sekarang Oke Kita udah bisa lari lagi Dan untuk Perbibitan Boleh taruh sini dulu Pipit-pipit ya kan Oke Pipit Dan kita juga ada Beberapa Bahan baru ya Boleh taruh sini dulu Dan sepertinya Kepenuhannya Oke Untung kita punya Extra space Disini Alright Wow apa nih Oke Rabbits oil Boleh Ya plant oil Oh no Kita kekurangan Plant oil Tetap kita mesti bikin ya guys Ini yang paling basic Sebenernya Oke Sekarang kita Bertanam Weat Bentar Weat dan juga Oh Red color Bentar dulu deh Weat dulu ya guys Yang penting Tidak ada merchant Dia pergi lagi ya Bye bye Thank you Oke Kita Pakai Weat Disini Boom Ini hujannya seharian loh guys Di game ini Ini nih Waktu yang cocok Untuk bersacok tanam gitu Nice Oke Udah habis Udah habis Kita ganti Kita ganti Pakai yang Red color Hah Red color Gak bisa Yang bener loh Gross Into a red color Flower Oh come on Apakah ini sebuah bug lagi guys Masa kita gak bisa tanam Loat harus ini Terus kita ambil lagi Aduh gak mau Jangan-jangan plotnya beda guys Kita coba lihat ya Ini ya kayaknya plotnya beda buat kita tanamnya Waduh Burn Improve the efficiency of crafting construction Wow Wow ini masih banyak banget ya Hal yang bisa kita unlock di game ini ternyata Masih banyak banget hal yang bisa di unlock Oke Lock rack Kita cek lagi Fences Wow Penting sih buat punya fences sebenarnya Nanti kalau kita punya barn gitu Camp fire Ah blue flower bed Oke Blue flower bed Kayaknya ini sih bakal bikin rumah kita lebih terlihat awesome gak sih Oke Gue rencananya mau bikinnya disini-sini Kenapa bikinnya disitu bang Buat bikin semacam pager aja sih di rumah kita Ntar ini gue hancurin dulu ya Oke Nah Gak boleh ada tanaman jelek disini Kita penok semua Oke Butuh batu ya Kita juga plant fiber Oke Plain fibernya kurang Nah ini masih ada plant fiber di belakang Nice ya Oh Perlu gue kasih bibit kah Tidak Oke Tidak Tidak gue turun dulu ya guys No There's nothing here No ammo either Oke Ini kayaknya kita ngasih makan Binatangnya gak bisa sekarang nih Terlalu sibuk guanya Ya terlalu sibuk Berikutnya kita bikin polyberry oil saja Kalau gitu Oke pake center ya guys Polyberry oil Langsung kita bikin Nice Seperti itu Oke Untuk pembuatan oven ya Atau makanan Mungkin kita akan move dulu ya guys Kita move dulu Gue bakal bikin workshop sheet lagi Bisa belahnya Pas Oke Seperti itu Oke Kita butuh Wood Oke We need another wood Another wood Tadi kita punya banyak wood Nah ini dia Wood Sebanyak ini Kita Aduh Aduh Robotnya kadang-kadang Jalannya gak jelas Nah Kayak gini Kita screenshot B Terus kita recycling mode Ya Recycle dulu semuanya Kita bikin lagi disini Folder oven Cuman gak butuh banyak-banyak sih Folder oven ya Cuman entah kenapa Buat estetik doang gitu Oke Tetap gue bikin ya Segini banyak Buat estetik doang Nah berikutnya disini Kita perlu mesin press lagi Ingat Geriginya arah kanan ya guys Oke Kalau Geriginya di arah kiri Dia Oilnya dilempar ke belakang Sangat tidak efisien Jadinya Oke We need more stones Stones Kita punya stones Tenang saja Upgrade to the maximal Hoho Oke Ini udah belum Masih belum ya guys Baiklah kalau gitu Batu-batuan Kayu Boleh taruh sini dulu Nah Kita bakal bikin Polyberry Dan juga Rebitch oil Ya Kita lakukan disini Untuk si Rebitch oil Jadi kalian bisa lihat ya Produksi kita Akan oil Semakin Pertambah Lagi Polyberrynya Masih paling baik Kita butuh Polyberry ya Disini Oke Kita tinggal tungguin mereka Sampai jadi Wow Production unit kita Sudah sangat banyak ya Hahaha Yah Begitulah hidup Nah berikutnya Kita butuh Bikin makanan lagi ya guys Saking sibuknya Kita upgrade Upgrade ya Tidak bisa Nggak bisa ngasih makan Binatangnya Yang ada di sekitar sini Jadinya Oh kita kurang Itunya Oilnya kurang Oilnya Ini ada Oilnya Oh Plant fibernya kurang Kita buat disini Kita bikin 18 Tring Hahaha Very well Ayo Ayo Semuanya rajin bikin Polyberry oil Lagi Jadi biar besok pagi ini udah pada selesai semua cuy Nah Kayak gitu Oke Per oilan Mungkin kita udah mesti taruh di storage khusus ya Per oilan disini Ya Oilan-oilan taruh disitu Ini hasil panen Ya Noxious pot gue masih belum tau sih buat apa Oh Noxious pot Resep Oke Baiklah Masih banyak resep yang bisa kita unlock ternyata Happy banget gue Oke Kita tidur dulu Oke Kita masuk ke hari delapan Setelah hujan seharian Datanglah kabut ya guys Wah Selamat pagi Wah ini bunganya udah mulai tumbuh guys Ini benar-benar mulai merasa seperti rumah Iya Aku tahu Kami merasa seperti rumah Oke Sangat bagus Kita punya banyak oil Hahaha Berikutnya kita butuh Plain oil ya Oh Nice Kekurangan Plain oil Oke Ini lagi Sengaja kita bikin dulu Plain oil Oke Plain oil sudah Kita udah bawa banyak makanan Untuk teman-teman kita Nah ini tinggal Kita panen dulu ya guys Iya Ini tugas kita bakal semakin berat sini Kalau kita belum unlock Atletan berikutnya untuk Panen ya Oke Oke Come on Come on Come on Rebege banyak sekali Rebege 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 nya ada banyak Wah di sebelah sana huid juga udah pada Itu ya tumbuh guys Apakah huid seman sehari umurnya Untuk kita bisa harvest Kita lihat nanti ya guys Panen-panen tanaman segar Oke Merchant sudah datang ya guys Seperti biasa dia akan membeli Apa yang kita sudah panen Oke Red flower Rebege Ajar lagi Nice Oke Nice Nice shot Tanam-tanam tidak pernah semudah ini ya guys Bahkan di harvest moon juga ya Hehehe Wah Mantep banget ini Ya Bagaimana ini Yes Hahaha Sudah berhasil kita panen Weightnya Wow Gue gak tau ya Weight ini bakal bisa Jadi Apa Apakah jadi oil juga Gue gak tau Weight oil mungkin Maybe Oke Weight oil That would be nice Oke Tembak-tembak dulu Oh Nice shot I think Again Nice Oke Siram dulu Sebelum bisa Kemana-mana Pergi Wake up little plant Wake up little plant Iya Alat siram kita Masih belum gitu efektif sih Menurut gue Sambil cek upgrade Upgrade dulu kali ya guys Kesini dulu Siapa tau ya kan Kita bisa update semprotan kita juga Sama alat buat panen Oke let's see Specsow Bukan ini yang gue harapkan sih Not available Traster boost Autotank udah Nah ini aluminium parts nih Gue belum punya ya Irigation hose Hydro supplies Ah gue tau nih Kita mesti bikin Tempat assembly Oke Assembler Oke nice Assembler Kita bisa bikin di Gimana ya Enaknya ya Di ujung aja kali ya Kita bikin assembler Nah ini cocok nih Taruh disini ya Oke Iya begini kan Plant Alu Stone Oke Ini ada nih Oil Plant Alu Stone Alu 5 Gue ambil 5 5 aja ya guys Kalau kurang Ya tinggal ambil Gitu kan Oke Aluminium parts Aluminium rodnya Berarti kita butuh 5 lagi Aluminium Udahlah ambil aja semuanya Sama gue butuh Oil Dari Poly Ya Kita butuh 4 buah Kita bisa upgrade Nice Nah ini ada Noxious 4 Oke Duh Dia Ngambilnya di belakang sana Lagi Bentar Situ Turun dong gue Iya Ribet ya Oke Empat kan Ada empat Yuk kita bergugas Upgrade Upgrade Sampai situ kita kasih makan Kucing-kucing di sekitar sini Oke Intrack Langsung kita Aduh Aluminium partsnya kurang 1 Eh deh Bentar 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 Nice Space to upgrade Nice Sudah dapet Senjata baru Untuk kita harvest Nah ini spike saw damage Kita perlu unlock Untuk yang berikutnya Wow Oke Kita coba jurus Baru kita nanti Ambil air dulu Seperti biasa Dan ini udah siang banget ya Siangankah kita Oke Kita coba cek skill baru kita Oke Oh gitu Boom Wow Mempermudah hidup kita Sekali lagi Boom Lagi Hah Intinya sih sama Kita klik kanan Tahan Habis itu kita tembak Dan ini mempermudah kita Boom No ammo Of course Pasti boros ammo Ambil dulu air Yang banyak Oke Nice Oh Ayo Ayo Tinggal ini doang kan ya Oke Gue lupa Belum ganti Boom Lah ini Ada yang belum Kena siram Oh alah Tetep aja Nggak sempurna ya guys Ini masih ada yang kelewat Oke I think that's it ya guys Saatnya kita kasih makan Seluruh penduduk Yang ada di sekitar sini Tapi sebelum itu Taruh dulu nih Item kita Ya kan Oke Tapi kayaknya kita butuh ini deh Jual dulu 30 ya kan Ini juga Gak apa-apa deh Kita jualnya Nggak gitu banyak dulu Buat sekarang Dan juga Oil Oil Taruh sini Oke Gue mau tau Harganya berapa Kalau kita jual ya Kita jual wet kita Yay Oh Wow Rainbait harganya mahal banget Wet nggak begitu mahal ya Polyberry lagi bagus harganya Oke Confirm Rainbait 20 dulu kali ya Kita belum mau jual semuanya Nah wet Kita jual juga Wow Duitnya udah 4 ribu Oke Kita lihat ada dekorasi Apalagi yang baru Hitch Nice choice Apa nih Hot road engine Oke Kita beli aja Hot road with shield Hot road leg set Oke Wow Ini banyak Banyak banget Dekorasinya Kalau kayak gini Oh iya ini perlu juga nih Gue nih Yang kayak orang susah lah ya Kita beli 9 Sudah sold semua Very nice Oke Waktunya kita kasih makan Spaces Spaces Yang ada di sekitar kita ya guys Sudah evening nih Merchant departing Pas banget ya Oke Lumayan Nah kita bisa dengan cara pertama yaitu kasih makan langsung di tempat mereka berlindung ya disini disarangnya Sudah full Nah berikutnya disebelah sana ada lagi guys Bentar Ini di map gak butuh keliatan sih soalnya Gue mesti ngafalin aja Dimana saja terdapat binatang yang bisa kita pelihara gitu Nah ini dia Kita ketemu Satu sarang lagi disini Kita langsung kasih makan aja ya guys Oke Sudah full Dan disini kita ada beberapa aluminium deposit Oke Ini udah mulai terlalu malam sih Jangan terbanyak ngambil aluminium ya Kita masih harus cari sarang-sarang berikutnya Oh apa ini Oh red scallion Dia sudah full ya guys Katanya Sudah kenyang pak Makasih Oke Situ lagi pada tidur Guys Ini udah di daerah pantai deket sini ya guys Dan disini ada Sarang lagi ya Crapling nest Oke Langsung kita kasih Makanan yang banyak Tapi mana ya craplingnya Oh ini craplingnya Oh Kepiting lucu ya Tapi ada keongnya juga Di bagian belakangnya gitu Lucu ya Oke Nice lah kalau gitu Kita bisa ngambil air juga disini kan Akan air laut Hehehe Oke Daerah ini udah berhasil Kita kasih makan semua ya Dinatang yang tinggal disini Jadi mesti mereka bakalan Bangun pagi Dengan kondisi yang terbaik juga Gitu ya Alright guys Sudah keesokan harinya Dan Kita lihat Iya Tiga-tiga udah kita kasih makan Dan kita dapet resource boost ya Wow The meadows Woo Dan Tiba-tiba hujan ya guys Hahaha Yes Wow Take a look at that guys Sudah pada Apa bisa dipanen lagi Wow Very nice Hahaha Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari We like here frontier Kita kali ini Saat tadi kita udah bikin Banyak tanaman baru Yegen Nah Kalau kalian penasaran Di episode besok Kita akan melakukan Full upgrade ya Untuk Mechanya kita Kalau kalian penasaran Bentuknya bakal kayak gimana Soal kita udah beli partsnya kan ya Dari si trader Nah Pasti kalian gak kelewatan Dengan cara klik tombol subscribe Klik tombol like nya juga Dan jangan lupa isi kolom komentar Di bawah And I'll see you guys again On the next video Bye-bye Bye